Jadi memang orang produk itu harusnya seperti apa sih kualifikasinya nih Supaya gue bisa jadi orang produk dan gue bisa didapetin kerjaan yang berhubungan dengan produk Ada bootcamp yang biasanya menggaransi kalau lulusannya itu buat dapet kerjaan di luar Jadi dapet kerjaan nih di luar Kalau misalkan gak dapet kerjaan tuh, itu klaimnya gimana? Ada refund? Iya, refund Karena itu sebenarnya mengharuskan kita sebagai education provider Buat bener-bener bikin impact ke hidup mereka Ngapain kita bikin education kalau kita gak berhasil mencocokkan mereka ke suatu company gitu Selamat datang di Mersroom, Kejaan Terus Mati Belakangan Bersama gue Andri dan guest episode kali ini gue kedatangan Co-founder dan CEO dari Apiary Jessica Casey Jaya Apa kabar Jess? Baik, thank you udah diundangan Ya, thank you, thank you juga Padahal dia waktu itu DM gue pengen ngajakin bikin event Gue tembak, tolonglah lu podcast dulu aja sama gue yuk Biar kenal dulu gitu loh Dan akhirnya dia datang jauh-jauh kesini Thank you loh Thank you Kita pengen ngobrol tentang Apiary-nya sendiri nih Business Apiary-nya ya Ini gue kemarin kan research-research nih Gue tuh kalau sebagai seorang host yang baik tuh harus research dulu tentang narasumber gue Ada satu berita nih ya Ini di kontan ya Waduh yang mana tuh Oh tidak Judulnya begini headline-nya nih Membangun sistem manajemen produk startup Apiary Academy selenggarakan konferensi Nah ini yang gue tangkep nih ya Ini kan produk ya Kemarin pun lu juga sempat ngomong Lu memang lebih fokusnya ke produk Kenapa? Lu fokusnya ke pengembangan di orang-orang produk gitu loh Kenapa nggak jadi general aja biar lebih banyak gitu Ya Sebenarnya banyak banget alasan kenapa kita memilih produk Yang utama pertama banget Kita ngeliat demand-nya waktu itu 2021 akhir kan pertama kali Kemarin ada undang yang Robert Walters itu ya Yang dia juga bilang kalau produk demand-nya tinggi banget Saat itu Ya saat itu Ya kemarin gara-gara tech winter ya mulai menurun lah Tapi waktu itu demand-nya tinggi banget dan supply-nya tuh masih kurang Demand-nya tinggi supply-nya kurang Ya yang sekolahnya juga Ini belum ada formal education kan Padahal ini peran yang sangat penting Di startup Jadi makanya kita decide untuk bikin Akademi khusus buat product management Yang kedua alasannya Kebetulan kita kerjasama sama suatu product analytics tool brand Dan mereka karena mereka fokus di product management Jadi yaudahlah kita coba dulu aja As our first bidang Oke sekalian jadinya nih Tapi lu awalnya kan co-working space ya? Iya bener Ini shifting atau dua-duanya masih lu jalanin tuh gimana sih? Dua-duanya dijalanin Cuma waktu itu pas 2021 itu Kan itu habis dari pandemi Dua tahun gitu ya Dan waktu itu tuh 2021 masih belum rame lah co-working Jadi kita decide kayaknya kita harus do something more sustainable Makanya akademi gitu Ada akademinya Oke oke Gue juga sempet baca katanya lu bikin ini juga karena ada talent gap Jadi gak hanya cuman masalah supply and demand doang Tapi juga ada talent gap Iya betul Emang talent gapnya gini apa nih maksudnya talent gap ini? Sama kayak tadi sih Jadi supply-nya tuh dikit Demandnya tinggi Buat di startup-startup Atau memang karena banyak orang lulusan kuliah Misalnya lihat saya IT Itu berarti gak menjamin dia tuh bisa jadi orang di product Betul-betul Betul juga Karena emang gak ada jurusan khusus product management Belum Terus yang kedua mungkin mereka Yang diajarin di sekolah itu belum se-qualified itu Yang dicari sama industri Jadi gini Gue sih sebenarnya Gue sering banyak denger ada orang product lah Apa UI, UX, blablabla gitu kan Banyak banget lah Tapi sebenarnya yang membedakan Kalau misalnya gini deh let's say Gue kuliah di IT lah ya Gue lulus nih Tadi kan lu bilang Belum tentu dia bisa jadi orang product Jadi memang orang product itu harusnya Seperti apa sih Kualifikasinya nih Supaya gue bisa jadi Orang product Dan gue bisa didapetin kerjaan yang berhubungan dengan product Sebenarnya ini lebih ke By the way disclaimer dulu Gue bukan product manager ya Jadi gue gak bisa say from that perspective Cuma kalau yang gue observe selama ini Satu tahun lebih menjalankan Api Ari It's more on the soft skill sih Jadi pertama lu tuh harus curious Karena orang product itu handle so many different things Dan lu koordinasi sama banyak banget bidang-bidang Ada yang engineering, UX Terus ada juga business side-nya Sama shareholders lu juga kadang-kadang harus ini Sama law juga compliance dan lain-lain Jadi end to end banget nih Kalau orangnya lu tuh sukanya fokus Agak sulit nih product management buat lu Jadi ini apa istilah sekarang tuh suka dibikin versus-versus tuh apa Generalist versus specialist Iya something like that Berarti ini generalist banget nih orangnya Iya I think so ya Jadi serba bisa dong? Iya kinda You have to know a little about a lot Biarpun dari background pendidikan Atau mungkin background kerjaan yang berbeda Berarti semua orang bisa jadi orang product Iya I believe so Dan di Api Ari pun banyak banget karir switchers yang random juga gitu Dari accounting lah, dari bisnis Bukan cuma dia dari engineering background Accounting? Iya Jadi product? Itu gimana nali ini? Gue gak ngerti Nyiket Narik penangnya gimana ya Ya dia suka aja sih Intinya lu tuh harus suka belajar lah Asking around Lu harus kepo Lu harus nanya-nanya Ini gimana sih caranya Kan basically what you do is translating dari customer needs Sama dari shareholder's needs Ke product Gitu Jadi harus kepo Koordinasi sama banyak pihak Berarti ini di tengah-tengah banget ya orang product Kayak ini gak sih? Kayak apa tuh namanya? Kalau di agency Kayak account executive ya? Ya Customer success gitu ya? Ya Kindah sih Ya kan translating juga ya? Lalu gini nih Sekarang Api Ari ya Itu kan tadi lu bilang juga ada bootcampnya ya Sekarang yang gue lihat juga sebenarnya bootcamp atau edutek itu kan banyak banget ya Nah berarti bedanya lu dengan computer online hanya karena lu fokus di produk atau gimana nih? Sebenarnya kita mau Kita mau Kita gak terlalu mau di red ocean ya Jadi what we always try to do dari beginning itu adalah On top of the learning atau education Kita mau tambahin The power of network and collaboration and community Makanya kita sering banget bikin events-events Termasuk conference Supaya Kalau misalnya orang itu dia gak suka belajar Misalnya lewat bootcamp Dia tetap bisa belajar dari orang-orang yang dia ketemuin di events-events itu Belajar di event Ketemu orang-orang So basically networking gitu? Networking Networking events ya Ada juga sometimes kita bikin challenges atau competition Jadi we try to accommodate orang-orang yang learning style-nya itu beda-beda Dan setelah mereka lulus dari API bootcamp pun Mereka tetap bisa mengasah skill mereka lewat practice Lewat kompetisi atau lewat challenges tadi Nah cuman secara bisnis nih Ini gimana Jess? Maksudnya kan tadi kan lo bilang bootcamp kan ya Ada co-working space-nya juga Tapi kan balik lagi tadi lo bilang lo gak mau red ocean Tapi kan jadi niche nih Market-nya jadi niche kan How's your business going kalau gitu? Karena ya kan tadi lo bilang juga Produk mulai agak keturun nih Di tech winter nih Lo gimana running business-nya gitu loh? Itu good question banget sih Gue juga masih bertanya Oh lo juga masih sedang mencari nih? Iya tahun ini pokoknya It's a pretty tough year lah buat kita Tapi Kita ada beberapa solusi lah buat itu Contohnya Kita udah ada planning ke depannya Semoga sama e-commerce juga jadi ya collabnya Iya itu boleh lah ya Nanti team partnership Siap-siap tuh Ada kerjaan buat dulu nih Iya Jadi kita mulai mau bercabang Cabang Salah satunya Yang dari dulu kita memang fokusin itu events Jadi kita pengen fokusin disitu tahun ini Terus yang kedua Semoga bisa jadi media Hopefully ke depannya Media apa nih? Media kan ada macam-macam Content creation Content creation oke Harapan gue sih ke depannya Kok gue spill banget ya? Ini mimpi gue ke depannya Ini sekarang ada peribahasa baru Spill adalah doa Oh oke 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 Iya 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 Jadi gue kan suka YouTube ya Gue suka nonton YouTube Dan gue suka nonton Kayak BuzzFeed gitu-gitu Yang social experiments Terus ada dua orang Misalnya Gimana sih cara jadi product manager A day in the life of a product manager Atau gue mau eksperimen Gue pengen coba sehari jadi engineer gitu Gimana sih rasanya? Gue suka tuh yang kayak gitu-gitu Jadi hopefully ke depannya kita bisa jadi media yang bisa fokus di tech industry itu Oh bikin media juga Iya Hopefully ya ini belum jalan by the way ini baru planning Oh baru planning Tapi sebenarnya gini ya kalau dari gue ya Bikin media bikin content Ini kan basically kontennya dulu kan Bikin konten sebenarnya kalau secara modal Gak terlalu ribet sih Gak terlalu ribet sih Gak bener Serius nih Gue mau mulai podcast Belum ada podcast kayak begini Gue basically pake zoom doang Iya Iya sih Pake zoom doang Tapi yang susah adalah itu Niat Iya bener sih Dan konsistensinya itu Konsistensi Yes yes Karena bikin Ya lu juga ini lah ya Lu running business ya Sebenarnya konten basically kayak gitu juga Karena ya konsisten Dan gimana caranya supaya lu Aduh nih Turun nih Oh nih lagi naik nih Secara performance Ah nih gue mulai bosen nih Nah itu gimana gitu loh Iya Dan dia wal-wal duitnya gak ada Itu challenge ya Makanya kalau ada yang bilang Bikin konten cepat kaya Salah banget Beneran Salah-salah banget Karena Kalau lu bukan public figure Lu bukan orang terkenal Lu bukan artis Susah Kayak gue bakal reconsider deh media Gue bukan aku takutin Tapi maksud gue Ya itu tadi Ya sebenarnya Lu dengan pengalaman bangun bisnis Harusnya secara mental Mindset harusnya bisa lah Ini bukan gak langsung Kayak big media Pertama-tama Tentunya kita pengen Dari opiari akademi dulu Karena kita sekarang Sudah bikin konten sebanyak Cuma pengen dinaikin aja Kualitinya Mulai dari situ sih Of course Dari kecil dulu juga gak apa-apa Potensial quality Sama e-commerce Oh iya Yes Harusnya bisa Karena memang dia pada awalnya Ngajakin DM gue Dilingin Tiba-tiba Partnership Tapi kan ya Gue pengen kenal dulu dong Ya kan Karena Sebenarnya yang DM gue Banyak juga Yang kayak gitu-gitu Ngajakin ini Ngajakin ini Gue balesin Serius Gue biasa Kalau ada yang DM gue Kayak dilingin gitu Gue try untuk bales selama Memang jelas ya Ini orang mau ngapain Tapi ya gitu Kadang habis gue bales Udah Hilang Jadi sekarang lo langsung ke podcast Gitu biar langsung Enggak gini Bedanya adalah Lo bales gue Lo bales gue balik Banyak orang setelah gue bales Didiem Oh gitu Even kayak misalnya Eh gue pengen ngundang lo dong Sebagai guest Misalnya dia ada podcast Gue bilang Ayah ayo Kapan Gak dibales sampai sekarang Berbulan-bulan lo Aneh banget Iya aneh kan Kalau gue kasih chance Kalau lo mau ngundang gue It's okay Tapi bedanya ada Lo bales Oh Gue bingung Kenapa orang ada Ada ini ini ada tujuan Pengen sesuatu Orang yang dituju itu Ngerespon Dan ayo Tapi orang yang ini Diam aja Gak ada follow up Gue bingung Mungkin dia distracted kali I don't know Tadi balik lagi Gak niat Tapi ya yang gue pelajari Di satu tahun kebelakangan ini Kan gue sering banyak events Banyak partners juga di api hari Kita tuh gak bisa maju cepat Kalau tanpa kolaborasi Oh iya Of course Langet sih Itu terasa banget Di tahun ini gue udah kayak Mapping gitu Siapa aja yang pengen gue collab Dan makanya mulai dari e-commerce kan Gitu Iya iya Bener 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 Apalagi kalau kita belum Terlalu punya nama ya Gue selalu bilang sih Pansos tuh gak salah Bener bener Dengan yang nama-nama yang lebih gede Dalam arti yang positif ya Kadang kalau lu pansosnya Bikin prank Itu yaudahlah ya Tapi maksudnya Dalam hal yang positif Kayak buat partnership Atau kolaborasi Itu oke sih True true Karena lu tetep butuh orang lain Selama tangan lu tuh masih begini Gak ada Ya Menurut gue gitu sih Setuju Iya iya Nah berarti sekarang Lu lagi memulai ini ya Banyak coba-coba nih Mulai Banyak eksperimen Lu mulai stretch lah Bisnis Nah cuman Tetap aja ya Secara core business kan Lu masih tetap Produk ya Sekarang kan tadi lu juga bilang ya Agak nurun nih demandnya Produk ya Sekarang kan di Kita kan selalu ngomong Tech winter Tech winter Iya Tech winter Iya Nah terus gini nih Ada yang nanya nih Gimana caranya lu membuat Supaya orang yang misalnya Mau ikut bootcamp lu nih Tetap bisa stand out di market nih Dengan pekerja tech industry Yang sekarang juga lagi pada cari kerjaan Ada yang kena lay off nih Iya Gimana caranya supaya mereka tuh Misalnya ikut bootcamp lu Lulus Oh gue bisa nih Stand out Biar gue lebih gampang Dapat inilah kerjaan Biar gampang kena Di highlight lah Sama orang-orang yang Mau lagi nyari Yang buka luongan gitu Iya Di APRI Makanya kita membangun Bukan cuma learning tadi ya Jadi ekosistem Namanya Biar keren Nomor satu Nomor dua memang karena Kita membantu Koneksi kalian Ke banyak banget pihak Kita di APRI tuh ada Startup partners Hiring partners Ada Corporate partners juga Pokoknya banyak macam Dimana kita bikin Events-events yang Kalian tuh bisa Koneksi sama mereka langsung Gitu Tapi selain dari itu Kita juga selalu nge-push Untuk growth mindset sih Jadi Walaupun sekarang Lu bukan di posisi Yang lu mau Lu masih bisa belajar loh Terus-terusan Either itu lewat Kursus-kursus yang kita ada lagi Courses Atau Ikut aja webinar Mana tau lu dapet sesuatu Atau ikut challenges tadi Buat practice your skills Atau ikut events Community meet up Buat ketemu orang-orang Banyak banget cara Jadi semoga lu Walaupun lu di posisi itu sekarang Lu masih bisa melakukan banyak hal Untuk reach your goals Ya balik lagi Coba segala hal lagi kan Jadi orang produk Tapi gak punya growth mindset Gue bingung Untuk gimana Jarang sih Jarang Biasanya orang-orang produk tuh Yang gue ketemu ya They love to learn Beda banget dulu Pas api hari awal-awal Bikin event soal Pokoknya topik-topik lain lah ya Dibandingan sama produk tuh I feel like Product people Really love to learn Curious gitu Suka banyak nanya Pas kita bikin webinar Engage banget Gitu Ya sebenarnya Kalau gue backgroundnya Emang marketing Tapi sebenarnya di marketing pun Sekarang juga Harus begitu sih Harus proaktif ya Iya sekarang Cara orang Melakukan marketing Strategy Branding itu Macem-macem Dan beda-beda Nah makanya nih Gue juga bingung nih Ini kan Approach kan beda-beda ya Berarti kan Setiap Let's say gini deh Yang dulu Product-product Guy ini nih Product-product manager ini Berarti kan harus Adjust ya Dengan misalnya Company A Product Di brand B Itu kan beda-beda tuh Di FPR gimana Lu menanamkan nih Kalau kalian nih Harus bisa Adaptasinya tuh Gimana nih Karena kan beda-beda nih Tiap company ini I think it's the skill Of curiosity tadi ya Balik lagi Jadi Walaupun Lu Di beda-beda bidang You can always learn Walaupun lu mulai dari 0 You can always learn Dan Sebenernya skillnya tuh Kan sama ya Gimana cara kita Product discovery Lu ngomong sama market Sama customer Sebenernya problemnya tuh Dimana sih Itu tuh Framework yang dipakai Itu sama semua Tinggal lu implement Ke beda-beda bidang Gitu Di implement lagi Sekali lagi Terus kalau misalnya Lihatnya gini deh Di produk kan juga Ada salah satunya Itu yang sering Direbutkan ya Yadalah UI UX Haruskah orang Product ini Bener-bener Menguasai UI UX Ini atau Atau sebenernya Ini yaudahlah Gak harus gitu Gak harus sih By the way Product manager Sama product designer Itu beda ya Tapi kan sekarang Suka ada yang Dicampur-campurin Oh gitu All in one gitu Iya All in one Beneran kan ada Buka lowongan Product manager Pengennya bisa ini UI UX Blah 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 Makanya gue penasaran Itu harus kah gitu Oh iya Satu lagi disclaimer tuh Mungkin Product manager ini kan Role yang baru muncul 2015an lah ya Di Indonesia Jadi Setiap company itu Beda-beda Role-nya sebenernya Jadi misalnya Ada yang lo tuh Kerjain semuanya Atau lo cuma Handle satu fitur Di produk itu Kalau emang udah gede banget ya Jadi mungkin Ada company yang Seperti itu sih Tapi Gak semua Tergantung company-nya Iya Soalnya gue sering Berapa kali Lihat ada loongan Dia cari product manager UI UX Butuhnya ini Banyak banget tuh Kualifikasi Yang dia butuhin tuh Tapi ini gak harus Kalau menurut lo Menurut gue gak harus Tergantung company-nya Sebenernya Tapi balik lagi kan sih Orangnya harus Belajar Mungkin Minim lah Lo gak harus Kayak jadi Product designer Yang udah jago Tapi setidaknya Lo tau terms yang dipake Supaya nanti Kalau lo koordinasi Sama tim design lo Lo ngerti Cara translate tadi User itu maunya apa Keresahan mereka apa Dan gimana Orang product designer ini Bisa Nge-reflect itu Di produknya Nah terus juga Ini sekarang ini juga Gue denger ya Ini mungkin kayak I don't know Sepacam promosika Tapi gini Ada bootcamp Yang biasanya Menggaransi Kalau lulusannya itu Buat dapet kerjaan di luar Dapet kerjaan nih Di luar Kalau misalkan Gak dapet kerjaan tuh Itu claimnya gimana Refund Ada refund? Iya refund Oh gitu Di lu kayak gitu? Iya di kita juga Udah kayak ini aja ya Garansi beli TV gitu Iya Kalau TV nya ini Bisa refund Karena itu sebenarnya Mengharuskan kita Sebagai education provider Buat bener-bener Bikin impact ke hidup mereka Ngapain kita bikin Education Kalau kita gak Berhasil Mencocokkan mereka Ke suatu company gitu Tapi kan itu bakal banyak banget kan Ya thankfully Students di APYARI Not bad sih Maksudnya mereka Proaktif Dan willing to learn Sekarang kita juga Baru bikin namanya Career Accelerator Program Jadi Satu tahun setelah lu ikut Course kita Lu bakal kita nurture lagi nih Gimana cara bikin CV yang lebih baik Gimana caranya Interview Gitu Jadi lu gak bakal sendirian Habis lu lulus Kita bakal make sure Lu sampai dapat kerjaan Iya Kalau gak Kalau gak gini deh Perkannya gue ganti dikit Misalnya marketnya ternyata Senyediain ini demandnya Cuman let's say 10 Tapi supplynya dari lu Misalnya ada 20 Berarti kan ada 10 Yang gak dapet nih Itu gimana Berarti lu garansi Duit balik Gimana kalau kayak gitu Enggak sih Kalau seperti itu Dan mungkin ya Kadang-kadang Orang yang belajar di kita Sebenarnya dia juga Masih open Buat roles lain Jadi gak mesti Harus jadi product manager Tapi misalnya Dia open to product designer Jadi kita tetap Mencoba Connecting dia Ke company Tapi untuk rolesnya Mungkin dia lebih terbuka Ke mana-mana Oke Atau mau jadi Founder startup Misalnya Iya mungkin bisa Tapi Jadi founder startup Jangan minta refund aja Soal itu Lu udah jadi founder Dapet invest Masih minta refund Oh jadi bisa claim Gue baru tau lu bisa claim Bisa Cuman we're reconsidering Soal itu Berarti gak semuanya lu Ini dong Yang harus pertama banget itu Kriterienya tuh cocok gak sih Orang ini tuh Beneran lagi nyari kerjaan gak sih Karena misalnya nih Dia udah ambil job guarantee Ini bukan cuma di edota kita ya Dimanapun juga bisa Terus ternyata dia tuh Lagi gak mencari pekerjaan Oh gak aktif nyari kerjaan ya Nah itu salah kita Atau salah orang tersebut Itu kan very gray area ya Oh iya Berarti mungkin lu lebih Concernnya Kalau memang Let's say dia jobless Baru kena layoff Terus dia ikut FPR ini Betul Nah itu mungkin lain cerita lah ya Dia kan berarti kan Emang lagi Secara aktif Lagi nyari kerjaan tuh Intinya job guarantee ini Difokuskan untuk orang-orang Yang bener-bener Membutuhkan pekerjaan Dia memang lagi mencari pekerjaan Dan orangnya tuh Juga proaktif gitu Bukan kayak Gue santai-santai aja deh Toh ada job guarantee Kalau kayak gitu kan juga How can we help you Kalau emang lu gak usaha Oke 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 Menarik Tapi kalau gue lihat profile lu juga ya Lu juga jadi director di Startup Grind Lu juga ada jadi CEO di Jaga Planet Indonesia Kayaknya kerjaan lu Banyak juga ya Susah hidup gue Gak cemen Gak cemen di ini doang Di APRI doang nih Startup Grind dulu dah Ini apa lagi Startup Grind Startup Grind itu Sebenernya bukan company Jadi dia itu worldwide startup community Dia mulai dari US Silicon Valley Terus dia banyak chapter di seluruh dunia Nah gue sama temen gue Kita co-directors di Jakarta Chapter Lu gimana caranya bisa join Sama Startup Grindnya? Lu apply aja Lu apply? Ya lu apply aja Kalau yang Startup Grind ini Gue diberikan jabatan ini Sama previous directornya sih Karena dia udah mau pensiun dari Startup Grind It's a tough job kan managing community Oh ini community Berarti non-profit? Non-profit Oke Tunggu-tunggu Berarti lu apply ada website-nya mereka nih? Ada website-nya Terus gimana? Ada interview-nya dulu kah? Iya And sebenarnya mereka lumayan bagus sih prosesnya Jadi sebelum lu onboarded jadi director Lu harus belajar dulu Ada kurikulumnya gitu Terus nanti lu baru dipilih gitu Kalau memang sesuai Kurikulumnya kayak gimana tuh? Dia bikin semacam bootcamp Bootcamp Another bootcamp Lu sebagai founder yang bikin bootcamp Lu juga ikut bootcamp Oh gue suka banget belajar kayak gitu-gitu Gue juga suka ikut-ikutan kayak kelas-kelas dan lain-lain Oke Nah nanti kalau lu di interview dan lu lulus Baru lu jadi direkturnya Tapi maksudnya gak ada benefit sama sekali di lu kah? Atau gimana? What I see is tergantung kalian ya Kayak misalnya kita join non-profit atau apa Walaupun misalnya lu gak dapet gaji You get to meet interesting people Lu bisa pake nama startup keren buat bikin events-events Dan lu dapet koneksi dari seluruh dunia Karena itu emang worldwide Mereka juga ada yearly, ada annual conference di US Gue ya belum bisa kesitu sih Tapi ya disitu kan lu bisa ketemu sama orang-orang yang keren banget Di US mereka sering bawa startup funders dari US juga Oh gitu? Jadi bener-bener lu tuh kayak global banget lah Iya global banget ya Berarti di Indonesia sekarang direkturnya ada berapa? Ada If I'm not wrong ada 4 ya Ada 4 Yang aktif tuh kita sama Bali kalau gak salah Berarti lu sehari-hari kalau sebagai ini director di startup grind Lu apa nih? Nurturing community? Iya Sama bikin events monthly Events monthly di startup grind? Iya Yang jadi membernya adalah founder-founder startup juga? Iya Yang baru, biasanya yang baru aspiring founders Dia pengen jadi founders Atau founders of small businesses Atau startups Not necessarily kayak tech startup ya Ini juga bisa small business Berarti kayak misalnya UMKM gitu bisa? Bisa Cuma karena ini namanya startup grind Dan dari Silicon Valley juga Ya mostly yang related to technology lah Either tech enabled atau memang tech startup Oh gitu Jadi kalau misalnya gue let's say nih Jual nasi ayam Iya kan Tapi gue ada aplikasi Iya Itu gue bisa Bisa Intinya startup grind ini kan It's a community For you to meet other startup founders Jadi Silahkan aja Kita open banget Gak ada filter-filter Oh gak ada filter Gak ada filter Oke Even yang lagi coba-coba doang Juga pasti bisa Iya bisa Iya Iya Wow Terus CEO jaga planet Oke yang jaga planet itu Family business ya Jadi We focus on carbon credit Kita make Carbon forestry projects Ini baru banget sih Dan ini hal baru Gue tuh dari dulu gak ada environment-environmentnya Dan ini gue baru belajar Dibantu oleh keluarga gue juga Jadi family business Emang bisnis keluarga lo Apa? Sampai Sampai zip Anything Kepal lu gak ada Tapi sekarang kita memang largely focus on ini Carbon credit ini Oke oke Lu memang diminta Atau kemauan lu bikin begini kan? Diminta Oh diminta Enggak lah Tapi I love my family I love working with them Dan Parents gue juga I look up to them very much Mereka role model gue Jadi of course ini privilege Buat gue bisa Kerja bareng mereka Belajar dari mereka So this is non-profit juga Atau No no this is for profit For profit Apa yang lu kerjain Lu gitu disini Untuk sekarang kan Talk about carbon kan Banyak hal yang bisa diingin Untuk sekarang kan kita baru ya Starting Projectnya juga belum mulai Jadi untuk saat ini Lebih kayak Koordinasi Di antara Technical side Sama business side Terus ngomong sama investor Terus Pelan-pelan belajar Soal technical detailsnya Karena this is a really new Konsep juga Buat Indonesia Tapi bisa ingin gak sih Lebih spesifik lagi Kan gini Kalau misalnya Carbon I don't know ya Berarti kan ini ada hubungan dengan environment Udara kah atau Nggak Sampah Oh iya Maksudnya Ini lebih ke Jadi misalnya nih Gimana ya cara explain yang gampangnya Pabrik nih Dia Emits A lot of carbon dioxide Karena pabrik Dia bisa Nebus dosanya Dengan membeli Carbon credit ini Jadi ceritanya Karena gue beli Jadi gue berhak Memakai pabrik ini Itu konsep Large-nya lah Jadi semua yang kita kerjakan Di sehari-hari ini kan Kita biasanya ada Carbon footprint ya Namanya Misalnya kita Minum di botol plastik Jangan kopi ini ya Nah ini tuh berapa nanti Carbon footprintnya Gitu Nanti Kedepannya Kalau di Country yang di European countries Mereka udah implement ini Bukan cuma di Pabrik-pabrik aja Industri Tapi juga sampai Orang-orang seperti kita Yang kayak Kehidupan biasa Dia juga ada Carbon tax-nya Jadi dari Pemerintahan pun Nanti kedepannya Dia bakal memajak Carbon ini Carbon footprint kita Intinya Lo kan udah hidup Dan menggunakan Resources di Planet ini ya Lo harus bayar Kalau lo memang Exit your quota Gitu intinya Berarti Tiap orang itu Bakal ada kuotanya Lo bisa pakai Carbon Berapa gitu Misalnya Betul Tapi ini mungkin Masih agak jauh ya Kalau di Indonesia Kita mulai pelan-pelan Dulu dari company Gitu Gue pikir Kayak ini Soalnya gue udah temen Pjort Dia tuh bikin Aplikasi Nafas Yang bisa Ngecek Ini kan Ini alatnya nih Kualitas udara Dibayu Sekarang lagi Berapa Anjir Unhealthy Ruangan ini Ruangan ini Unhealthy Padahal udah pakai itu Jadi dia Ini Kemarin gue undang Dia kasih gue alat ini Karena dia bilang Ruangan ini Katanya Tidak sehat Gitu Dan dia juga kasih itu Air purifier di depan tuh Jadi di ruangan depan Jadi buat ini Itu lumayan membantu sih Tapi tadi Karena ruangan ini dibuka Jadi agak gini Kayaknya gara-gara rokok deh Mau rokok deh Itu juga bisa Tapi karena belakangan Gue kan juga download aplikasinya Belakangan tuh memang Udaranya selalu Gue tiap pagi Selalu dapet notifikasi Unhealthy Selalu Jadi kalau bisa pakai masker Kalau di depan Ya Ini PR yang Gak gampang loh Ya it's hard Ya kan Karena Menyangkut orang-orang yang Ya gimana ya Gue kadang-kadang suka lihat gini Banjir Komplennya ke pemerintah Tapi lu sendiri sebenarnya Yang berkontribusi Supaya Ya ada itu banjir gitu Kayak buang sampah sembarangan Ya kan Ya terus Gimana sih Kalau muter-muternya Ada ke lingkaran setan itu I think we can start small Ya mulai dari Misalnya Merubah dari plastik ke Reusable Apa namanya Tumblr Terus misalnya Menggunakan public transport Menggunakan public transport Ya jangan pakai mobil sendiri Motor sendiri Kalau bisa pakai Bus atau pakai MRT Ya just start small Karena kalau lu Baca-baca news Itu tuh akan membuat lu Makin anxious gitu Akhirnya Ya lu makin Paralys kan Lu gak mau ngapa-ngapain Saking lu worriednya Jadi lebih baik start small aja What you can do You do Tapi gini Gue kadang-kadang Gue suka gak Gue kadang suka lihat nih Cemen apa ya Kayak gerakan Misalnya lihat sih gini deh Sedotan Tadinya plastik Diganti jadi sedotannya tuh Kayak bahan apa tuh Kertas gitu Paper ya Ya paper kan Menurut gue tuh gak Menolong ya Satu emang bener plastik Tapi lu ganti jadi paper kan Kertas kan Berarti kan lu harus nebang Pondong Iya kan Mana kalau sedotan Paper itu nyebelin Kalau dia Bener-bener Meleleh di Ini lu Iya bisa meleleh di mulut Kadang-kadang Kalau dia udah kelaman kan Dia bisa nempel Di bibir lu tuh Ribet Kadang-kadang kayak gitu kan Gak terlalu ngefek kan Ya gimana ya I mean Again gue bukan environmental expert ya Jadi gue gak bisa bilang Cuma kalau plastik itu kan Obviously Itu gak bisa Di Degradable gitu kan Jadi ya The best next thing Paper Paper Atau ya lu sekarang kan banyak aluminium Apa namanya Straw Gitu Iya sih Kalau gue sih ya daripada pakai itu Minum aja langsung ke gelasnya bisa Iya bener Gak perlu pakai Itu menurut gue selalu kayak itu Lu gak bisa pakai sedotan Iya kan Pakai sedotan Apa yang Stanley steel gitu Gitu gak enak loh Iya sih Terus lu harus bawa di tas kan Kayak kotor gitu Iya Kalau tas lu Orang yang ini ya Higienis ya Kalau orangnya Jorok Ditaru di tas Lu buat minum Sama jebong Iya kan paling bener yaudah tuh Kayak lu kan Lu bawa gitu Udah minum aja langsung Tanpa perlu sedotan kan Iya kan Masuk ada-ada sih Kantong plastik juga sama tuh Gantinya tas Kantong-kantong kain Iya Apa bedanya Lu nyampa-nyampa juga Iya sih Makanya Ada beberapa cara kan Satunya itu reduce sebenarnya Jadi Kalau lu di tempat Dimana lu ada gelas Ya pake gelas Jangan pake plastik Ya seperti itu Jadi bukan cuma Substitute ke bahan lain Yang mungkin juga Impactnya juga 11-12 lah ya Jadi reduce juga One way Iya sih Bener-bener Hmm berarti Sekarang lu berarti kerjaan tiga nih IPRI Main Tapi kalau start up grind It's like a community kan Jadi gak terlalu fokus Rame gak kalau start up grind Dulu rame banget Tapi karena pandemi Kita kan online Nah sekarang kita mau coba Reaktivate lagi Bikin offline Bikin offline Biasanya dimana sih Kalau tiap bulan itu Kemaren tuh Kita di bulan Februari Bikin di Jaksel Salah satu restoran Itu cuma 12 orang sih Cuma It's really good energy ya Kan saling sharing Oh gue bikin Ada yang bisnis F&B juga Jadi bukan cuma Tech start ups Intinya ketemu orang Sering bertukar pikiran Oh jadi sharing Ini lebih ke sharing Jadi lu gak bikin kayak Ada event Ada panggung gitu Enggak Nah itu biasanya Kita juga ada formatnya Seperti itu Kita ada beberapa Different formats Oh oke Iya 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 Berarti kalau ada panggung Lu ngundang speaker juga Iya Dulu tuh kita sempat Mengundang Pretty big start ups Ada co-foundernya Tokopedia Ada co-foundernya Happy fresh dulu Iya Oh nice ya Iya 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 Tapi gini ya Balik lagi ya Dengan keadaan start up sekarang Lu ngundang Mereka lagi Ngumpulin mereka Di start up grind Kan lu tadi juga bilang Lu dapet Apa kayak modul ya Yang buat belajar dulu Relevan gak dengan kondisi sekarang Kalau yang modul itu By the way Cuma buat jadi komiti ya Oh modul cuma jadi komiti doang Oke I think it's always relevant Yeah Like sharing how to build a business Itu kan relevant No matter what the time is Dan not necessarily Orang tuh ngajarin cara Build a start up A tech start up Yang lu goreng atau apa Investor Tapi the basic The foundation Gimana cara bikin business Cara go to market strateginya Gimana Cara analyze datanya Gimana Gitu-gitu I see Lebih kayak gitu ya Iya Oke Berarti Lu Gini FPR itu sebenarnya Ada investment gak sih Ada investor gak sih Gak ada Berarti Bootstrap Bootstrap ya Oke Kenapa gak ngecari Biar gurutnya kenceng Bisnis modelnya gak cocok sih Buat digoreng-goreng Dan gue juga Masa tapi banyak Ini Bisnis edutek tuh kan Ini kan Pake Growth juga kan Iya Tapi gue denger Enggak Enggak enak Jadi lu Tetep di push banget Buat Grow Padahal Market lu cuma segitu Kita Make sure profit aja I love profit I love money Jadi Jangan sampai Numbersnya bagus Tapi gak ada duitnya Gitu Jadi That's what we focus Kita pelan-pelan aja Grow it's okay Tapi As long as it's Sustainable Dan Profitable Lagi nge-trend kan Sekarang Sekarang sebenarnya gak nge-trend Tapi Mau gak mau Harus Mau gak mau Harus Kalau gak yaudah Gimana Oh tapi dari awal lu Emang lu gak nyari Lu gak pernah nyari Atau gimana sih Kalau ada Gak sebenarnya Tapi gue gak mau Yang Dananya itu Harus Dipaksa Grow Cepet-cepetnya ya Hyper growth Gue lebih prefer Kalau misalnya Backingnya itu Kayak Conglomerate Companies Biasanya itu Lebih chill Dan lu Bisa lebih Sustainable Bisa lebih Take your time Finding the market Oke oke Ya lebih Kayak misalnya Company lion Yang invest Bukan kayak Visi gitu ya Jadi gue sebenarnya gak menutup Kemungkinan itu sih Of course We would need capital Buat expand And grow Kan Ya Menarik ya Makanya gue bingung Lu gak punya Lu gak mencari Investment Walaupun tadi lu bilang lu open Tapi kan Ya gue liat Banyak Adotech malah ini Apa? Tumbang Ya tumbang sih Belum ya Belum sampai tumbang Gimana-gimana Gue jadi bersihin sampah-sampah lu nih Tapi I think What we're trying to do With edotech Itu tuh cukup mulia lah Mencerdaskan bangsa kan Iya Betul Bener-bener Cuma gara-gara yang itu aja sih Tadi Kayak tiba-tiba harus Gede-gede Harus hyper growth Gitu Iya Sampai ini ya Ngebuk stasiun TV Gila Aduh Gue bingung Bener ya Tapi ya Terserah lah kan Katanya mereka ada duit Menarik 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 Tapi gini Gue mungkin pertanyaan terakhir kali ya Lu EduTech Lu melihat Tentang Let's say Tentang ini lah Sistem pendidikan di Indonesia lah ya Tadi kan lu juga sempat bilang Talent gap Segala macam Gue Kalau gue ngerasain Ketika kita lulus kuliah nih ya Konteksnya kalau di Indonesia Itu banyak orang gak siap kerja Even kayak misalnya Paling gampang gini nih Lulus kan berarti cari kerjaan kan Untuk kayak interview Gimana caranya interview aja Itu mereka gak tau Sampai harus ada Content creator Content creator Yang bikinin content Bagaimana caranya interview Sampai dibikinin template Pertanyaan Jawabannya harus begini Yang menurut gue Lucu sih Karena Itu kan interview ya Kenapa lu jadi bikin Pertanyaan bener-bener salah Gimana menurut lu That's why menurut gue Edutek-edutek yang kayak APRI Dan yang lain-lainnya I think we're doing a pretty good job Buat educate the market Dan bridging industry Dan sekolah Jadi setelah lulus kuliah Ya gini loh caranya Interview Karena memang tidak diajarkan Di formal education kan Di university Kadang-kadang memang diajarin sih Sekarang kan ada university Career center gitu ya Nah tapi Kalau inilah alternatif Dimana lu juga bisa belajar Di Edutek-edutek ini Gimana caranya interview Bikin CV yang bagus Soft skills-nya lah Confidence building Misalnya Iya-iya Atau kalau enggak Paling gampang Ini kali ya How to communicate ya Iya how to communicate Leadership Itu penting banget sih Public speaking Itu gak pernah diajarin sih Benar-benar Kita juga mulai merambat Kesitu sih sekarang Lebih ke soft skills Kita lagi planning Bikin course-nya Bikin course-nya juga ya Iya-iya Terus berarti Selain itu ada Plan lagi gak Apa gitu EPRI Tadi kan lu udah Adela bilang Mau bikin conference Terus ada Mau collab nih Ada rencana Mau collab sama Mers kan Ada lagi gak yang lain nih Atau Apa gitu Lu ada bikin bisnis baru Siapa tau Kan startup plan Udah Jaga planet Udah Mungkin yang di 3-6 bulan ke depan lah ya Fokusnya tuh tetep Indonesia Product Conference Yang di bulan September Hopefully it will be bigger Than last year Karena last year kan kita Baru pertama kali ya Terus Kita juga pengen Coba recruitment Memang kita dari dulu ada Tapi belum di Charge Jadi hopefully That could be Business juga Lalu Udah sih itu aja Sama untuk course Kita juga mulai merambat ke Soft skills Sama Diluar dari product Diluar dari product Iya Eh sorry nih Gue tadi lupa nanya Berarti kelas lu ini Live kan Maksudnya Lu buka kelas Berarti langsung ngajar Di situ juga kan Bukan yang modelnya Rekam video Orang beli video gitu Kita Karena gue orangnya tuh I'm not the typical student Yang suka belajar banget ya Jadi Kita tuh menggabungkan Banyak Cara belajar Jadi It's called like Hybrid learning Ada on demand learningnya Yang pre-recorded Ada live classnya Ada startup project Dimana lu di pair Sama satu startup Dan satu mentor Dan lu belajar langsung nih Problem startupnya apa On top of that kan Tadi ada challenges Competition Community Jadi banyak banget nih Learning style Yang lu bisa Gunakan Jadi lu Nyediaan banyak opsi lah Benar Benar Oke menarik Menarik Ya thank you lah Buat ini ya Buat ngobrol-ngobrolnya Gue sih Melihat Lu memang Satu Lu memang Punya jiwa entrepreneur Karena lu berani Bikin bisnis Tapi Nggak mencari investment Jaman sekarang Susah sebenarnya Karena Gimana ya Melihat orang lain Growthnya kenceng Tapi kita sendiri Mungkin Growthnya pelan Itu Nggak gampang loh Pomo ya Oh iya Gue Berapa kali nanya teman-teman gue Yang Tidak mencari growth Kenceng Tapi mereka mencoba cari profitability Ngelihat teman-temannya Pada Namanya Gede Dimana-mana Diliput di media Itu Struggle juga Buat mereka Dan Ada Beberapa Tadi kan Ada startup grind Ada jaga planet Hopefully Semuanya sukses lah Thank you E-commerce juga Semoga makin besar Oh iya Dan berdampak Biar sekte kita Makin gede Membernya Ini sekte Ini dewanya Ini patungnya Oke gue close lah Untuk meresunakan episode kali ini Thank you banget ya Sekali lagi ya Gue Andri dan Jessica Dari APRI APRI jaga planet Subgrind Pamit Kita jumpa lagi Di meresunakan episode berikutnya Bye Thank you